Halo, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah soal tentang materi himpunan. Oke, kita lanjut aja langsung ke pokok bahasan himpunan. Himpunan di sini saya mengambil contoh yaitu tentang soal cerita. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau PCJ dan pembelajaran tetap muka terbatas. Hasil survei sebuah sekolah diperoleh data sebagai berikut. Dari 480 siswa, 90 siswa menyukai PCJ maupun PTMT, sedangkan yang menyukai PTMT, 2 kali siswa yang menyukai PJC. Pertanyaannya di sini, berapakah siswa yang hanya menyukai PTMT? Nah, sekarang subjek di sini yang kita bahas yaitu tentang PJC dan PTMT. Nah, berarti kita menyelesaikannya menggunakan diagram VEN. Diagram VEN-nya menggunakan kotak seperti ini. Terus kita buat dua lingkaran yang saling berpotongan. Yang pertama misalnya ini di sini yang kita bahas PJC. Yang kedua yaitu PTMT. Nah, kalau ada soal seperti ini yang kita kerjakan yaitu yang menyukai keduanya, yang di tengah ini. Yang menyukai keduanya di sini sudah diketahui belum? Sudah, yaitu 90 siswa menyukai PJC maupun PTMT. Berarti di sini adalah 90 siswa. Sekarang, PJC-nya berapa? Kita baca soal berikutnya. Sedangkan yang menyukai PTMT, dua kali siswa yang menyukai PJC. Kita misalkan PJC itu adalah X. Sedangkan PTMT yaitu otomatis berapa di sini? Yaitu dua kalinya siswa yang menyukai PJC. Kalau PJC-nya X berarti yang suka PTMT dua kalinya X. Nah, kita masukkan di sini PJC-nya yaitu X. PTMT-nya yaitu 2X. Tetapi di sini sudah ada 90 itu menyukai keduanya. Berarti yang PJC kita kurangi 90. Sedangkan yang PTMT juga kita kurangi 90. Nah, berikutnya jumlah siswa seluruhnya itu berapa? 480. 480 sama dengan ini kita jumlahkan. X dikurangi 90 ditambah 90 ditambah 2X min 90. Min 90 ditambah 90 kan habis. Berarti tinggal sebelah kiri tetap 480. Tinggal X ditambah 2X dikurangi 90. Ini jadi berapa? Jadi 3X dikurangi 90. Sebelah kiri tetap 480. Min 90-nya kita pindahkan sebelah kiri. Jadinya berapa? 480 ditambah 90 sama dengan 3X. Ini kita jumlahkan hasilnya. 570 sama dengan 3X. Berarti X-nya adalah 570 dibagi 3. Hasilnya berapa? 190. Itu X-nya. X tadi apa? X adalah yang mengikuti PJC. Berarti di sini adalah 190. Sedangkan yang mengikuti PTMT adalah 2X. X berarti 2 dikali 190. Sama dengan 380. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang hanya menyukai PTMT. Yang hanya menyukai PTMT. Berarti yang hanya menyukai PTMT adalah yang ini. 2X dikurangi 90. 2 dikali 190 dikurangi 90. Ini tadi yaitu 380 dikurangi 90. Hasilnya adalah 290. Jadi, yang hanya menyukai PTMT adalah 290. Nah, ini satu contoh tentang soal himpunan, materi himpunan, dalam soal cerita atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya berikan contoh soal ini kalian dapat mengerti dan lebih bermanfaat lagi. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa kembali dalam soal berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.